Di sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah hutan bulantara, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggiran kota. Rumor tentang kankeran rumah itu telah menjadi bagian dari cerita-cerita rumahnya yang tersebar dikalkan penduduk setempat selama puluhan tahun. Beberapa bahkan berada bersumpah bahwa mereka pernah berkonsusut dikalkan rumah itu pada malam hari, memperimikkan orang lain untuk tidak mendekatinya. Seorang fotografer bernama Alex, seorang pecinta petualangan dan misteri, mendengar tentang legenda rumah itu. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu bersama dua temannya, Sarah dan Mark. Mereka bertiga memutuskan untuk menjelajahi rumah itu pada malam hari, mencari petualangan dan mungkin beberapa gambar yang menakjubkan. Ketika malam tiba, mereka tiba di depan rumah itu dengan hati yang bergebar-gebar rumah itu berdiri di tengah hutan gelap. Dan atmosfernya terasa mencekam. Meskipun beragu, mereka memutuskan untuk melangkah maju dan memasuki rumah itu. Ketika mereka melangkah ke dalam rumah, udara menjadi lebih dingin dan suasana semakin tegang. Setiap langkah mereka terdengar seperti gemel di dalam keheningan malam. Mereka mulai menjelajahi setiap ruangan, berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat rumah itu terasa begitu menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Suara-suara aneh terdengar di lorong gelap, bayangan-bayangan menyeramkan muncul dari sudut-sudut ruangan dan aroma yang tidak sedap tercium di udara. Namun, mereka bertiga memilih untuk terus maju, tidak ingin menyerah begitu saja. Saat mereka menjelajahi rumah itu, mereka menemukan beberapa petunjuk tentang sejarah kelam rumah itu. Mereka menemukan dokumen-dokumen yang mengungkapkan tentang pemilik rumah yang dulunya terkenal karena ketijamannya. Perumur tentang ritual-ritual gelap dan pembunuhan mengerikan mengelilingi nama pemilik rumah itu. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Mereka mulai merasakan sentuhan dingin yang menyeramkan, mendengar suara-suara bisikan yang tidak dapat dijelaskan, dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Tetapi, mereka tetap bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Ketika malam semakin larut, keberanian mereka diuji lebih jauh lagi. Mereka mulai merasa bahwa mereka sedang dipantau oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar roh penasaran. Ada kekuatan jahat yang berada di dalam rumah itu. Sesuatu yang telah lama terkubur dan sekarang bangkit kembali untuk menghantui siapapun yang masuk ke dalam tanah yang terkutuk ini. Namun, meskipun dihadapkan dengan rintangan yang semakin sulit, mereka bertiga tidak menyerah. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, mencari tahu kebenaran di balik misteri rumah itu. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam misteri itu, semakin jelas bagi mereka bahwa mereka mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Mereka terus melanggar, menjelajahi setiap ruangan yang gelap dan menakutkan. Mereka menemukan kamar-kamar yang penuh dengan barang-barang kuno dan artefat yang misterius, mengimpan lebih banyak rahasia dari masa lalu rumah itu. Namun, semakin mereka menggali, semakin terbuka rahasia-rahasia gelap yang menunggu untuk diungkapkan. Tetapi, ketika mereka mulai merasa putus asa, mereka menemukan petunjuk yang menarah pada sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah itu. Mereka merasakan getaran aneh yang berasal dari balik tindin, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang penting di sana. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu rahasia itu dan masuk ke dalam ruangan yang gelap. Namun, apa yang mereka temukan di dalamnya, mengguncangkan mereka hingga ke pulang sum-sum. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar tua yang dilapisi dengan darah kering. Di atas altar itu, terletak sebuah buku kuno yang tertutup rapat, serta beberapa artefak aneh yang terlihat seperti benda-benda magis. Ketika mereka memeriksa buku itu, mereka mengemukan bahwa itu adalah buku catatan dari pemilik rumah yang kejam. Di dalamnya tercatat tentang segala macam ritual gelap dan pembunuhan yang dilakukan di rumah itu, serta tentang kesepakatan yang dibuat dengan kekuatan jahat yang berada di dalam rumah itu sendiri. Namun, sebelum mereka bisa meneliti lebih lanjut, mereka tiba-tiba diserang oleh kekuatan gaib yang jahat. Bayangan-bayangan gelap muncul dari setiap sudut ruangan dan suara-suara menggema di seluruh rumah. Dalam keadaan putus asa, mereka bertiga berusaha melarikan diri, tetapi pintu ruangan itu terkunci rapat, memenjarakan mereka di dalam dengan kekuatan jahat yang mengancam untuk mengambil nyawa mereka. Sekarang, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan mengungkap rahasia gelap rumah itu. Sebelum terlambat, mereka harus menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan dan mungkin hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup dari rumah angker itu.